Iya, ini pertanyaannya berat sekali, ahilman bagaimana cara kita bisa menerima seseorang yang pernah mengkhianati kita, sudah kita maafkan untuk yang kedua kalinya membuat kesalahan yang sama, kira-kira begitulah. Udah kita maafin, tapi dia malah melakukan hal yang sama lagi, teman-teman begini ya, sabar itu ada batasnya atau tidak, saya ulangi ini pertanyaannya, sabar itu ada batasnya atau tidak, yang jawab ada, angkat tangan, yang tidak ada, Mungkin ini beda perspektifnya ya, cuman kalau ahilman ditanya, sabar itu ada batasnya atau tidak, saya akan jawab, sabar itu tidak ada batasnya, yang membatasi sabar itu bukan kesabarannya tapi kitanya. Karena sabar itu memang sesuatu yang Allah anugerahkan kepada setiap manusia, makanya diantara nama asma'ul husnanya Allah kan ada as-sabar ya, Allah yang mahasabar gitu, termasuk sabar apa, dan itulah yang dianugerahkan kepada hambanya. Makanya kalau ahilman ditanya, ahilman gimana kalau ada orang yang berulang kali menyakiti kita, maka jawabannya tetap sama, maafkan kesalahannya. Kesalahannya, mungkin kita sudah mempertaruhkan perasaan kita sakit, ya terus kalau kita dengki dengan dia, apakah selesai perasaan sakit itu kan tidak juga. Lebih baik kita maafkan, biarkan menjadi urusan Allah dengan dirinya atas kesalahan yang sudah dia perbuat. Tapi ingat, ada maafkan, ada lupakan. Sesuatu yang mungkin mudah dimaafkan, mungkin susah untuk dilupakan, betul apa enggak? Halo, betul tidak? Mungkin kita bisa memaafkannya, tapi kita tidak akan mudah melupakannya. Dan itu wajar, itu wajar. Karena kalau ada kesalahan, bukan semata-mata untuk dilupakan. Kadang kita butuh memori masa lalu untuk menjadi pelajaran cerminan tentang kejadian itu. Nabi misalnya, bukankah Nabi ketika berangkat ke To'if pernah dilukai, dilempari dengan batu, sampai pelipisnya berdarah dan segala macam. Apakah sampai sekarang kita lupa dengan kejadian itu? Kan tidak. Kita umatnya ingat apa enggak kira-kira? Ingat, tapi jadi pelajaran, bahkan menjadi siroh, jadi sejarah yang bisa menguatkan kita. So, please, buat teman-teman semua di sini. Jangan pernah membenci masa lalu. Karena bagaimanapun, dia pernah hadir dalam kehidupan kita, bahkan pernah mendoakan kita dan mendukung kehidupan kita. Jangan pernah membenci masa lalu, karena bagaimanapun, dia pernah mendukung kita, mendoakan kita, bahkan pernah hadir dalam kehidupan kita. Tugas kita ke depan, maafkan kesalahannya, maafkan kesalahannya, maafkan kesalahannya. Sampai kapan ahilman? Sampai kita benar-benar habis usia untuk bisa memaafkannya. Dan percayalah, tidak ada yang bisa menyempurnakan hati kita kecuali rasa maaf kepada orang lain. Kalau teman-teman mau mendengki, capek, capek. Maka oleh karena itu, setiap orang punya salah. Dan kalaupun kita punya salah, kita maunya dimaafkannya. Begitupun sama, kalau dia punya salah sama kita, ya maafkan kesalahannya. Apalagi untuk orang yang kita cintai. Karena cinta itu, bukan meminta, tapi memberi. Cinta itu, bukan mendengki, tapi memaafkan. Semakin besar rasa cintamu terhadap seseorang, maka semakin luas lapang perasaan maaf yang kau berikan kepadanya. Dengan satu kata alasan, aku mencintainya.